Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Daringma channel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar PPG gitu ya oke teman-teman kali ini kita akan berikan pembahasan untuk request dari teman yang ingin dibuatkan untuk pembahasan FRFR terbaru jadi hari ini kita akan bahas FRFR terbaru dari seleksi akademik PPG Dajab PGSD yang tahap 1 kemarin ya semua ini kita lakukan untuk persiapan tahap 2 yang ternyata teman-teman itu 2 hari lagi atau tempatnya hari selasa sudah pada tes besok sudah simulasi ya jadi persiapkan baik-baik pelajari semua e-booknya kemudian coba latihan trialnya gitu ya bagi teman-teman yang belum memiliki e-book silahkan teman-teman pesan disini teman-teman sebelum kita menuju ke materi ya tentang penilaian dan sekedar informasi bahwa telah launching e-book seleksi akademik PPG PGSD tahap 2 e-book ini juga diambil sesuai dengan UP PPG 2022 retaker juga sama jadi teman-teman yang mempersiapkan diri dalam untuk menghadapi UP PPG dan retaker silahkan pesan e-book ini ya e-book ini sudah dilengkapi dengan soal dan pembahasannya yang tentunya soal-soal ini diambil dari FR seleksi PPG 2022 dan juga FR UP jadi soal-soal ini adalah soal-soal UP dan soal-soal FR seleksi akademik PPG 2022 nah selain mendapatkan e-book juga mendapatkan tryoutnya jadi tryoutnya program tryoutnya untuk menghasilkan kemampuan apa namanya memahami soal mencoba atau tempatnya latihan harganya murah cukup 50 ribu rupiah teman-teman bisa menghubungi di 085-712-166-998 ini untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan teman-teman jadi selain melihat video teman-teman juga bisa belajar sendiri lewat e-booknya kemudian bisa berlatih sendiri untuk memperkuat pengetahuannya di tryoutnya ya teman-teman ya oke kita mulai yang pertama alat peraga berbentuk limas segitiga siku-siku beraturan seperti pada gambar akan dimasukkan ke dalam kardus ukuran 1x1x1 meter kubik gambarnya disitu sudah ada nanti teman-teman akan disajikan gambar seperti ini ya manakah pernyataan berikut yang benar dilihat opsi plan gadanya apakah ada 4 alat peraga yang bisa masuk ke dalam kardus dan masih ada tempat kosong B4 peraga yang bisa masuk ke dalam kardus dan semuanya penuh yang C kardus hanya bisa menampung 2 alat peraga yang D rasanya kardus akan menampung 5 alat peraga atau yang E ada 6 alat peraga yang bisa masuk ke dalam kardus oke kita akan buat simulasinya pertama kita buat kardusnya gitu ya seperti ini kita kasih nama ABCD supaya nanti teman-teman itu lebih jelas tentunya kita bisa membuat yang pertama ini teman-teman nah ini ya jadi prisma ya limasnya adalah limas HADC kemudian yang kedua itu yang warnanya hijau itu untuk menggaris jadi yang kedua itu namanya FAPC gitu ya kemudian yang ketiga itu namanya AEFG AFH ya kemudian yang keempat bisa pakai yang ini jadi FGH CFGH jadi ada 4 memang dan itu masih ada tempat-tempat kosong masih ada tempat-tempat kosong bagian bawah itu kan belum ada gitu ya ada tempat kosong gitu ya teman-teman ya jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A kemudian soal berikutnya berikut ini adalah beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih untuk PPKN model konsiderasi model klarifikasi nilai model aksi sosial nyemen atau model jigsaw start demonstrasi atau titik-titik ini karena apa namanya gambar screenshotnya tidak jelas gitu ya teman-teman ya model grup investigasi atau model number hard together tiga model secara perutahan yang dalam mengembangkan PPKR model pembelajaran yang dipakai atau digunakan dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan karakter gitu ya apakah ABC FGH DEUF atau EFG atau GHI oke teman-teman jadi kita sudah pernah bahas untuk mata pelajaran PPKN itu ada tiga model pembelajaran dalam rangka pengembangan karakter anak itu ya jadi katikannya adalah sebagai berikut yang pertama adalah model konsiderasi model konsiderasi ini termasuk strategi pembelajaran yang dapat membentuk keperibadian dimana salah satu implementasinya mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai dengan nilai yang dimilikinya intinya apa pada model konsiderasi itu kita diminta untuk merasakan ya merasakan bagaimana kalau permasalahan itu ada di posisi kita gitu ya jadi kemudian kita baru bisa bersikap seperti apa itu namanya model konsiderasi yang kedua adalah model klarifikasi nilai model klarifikasi nilai ini menekankan bagaimana sebenarnya seseorang membangun nilai yang menurutnya anggapannya baik yang pada kelirinya nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang ketiga ada model pembelajaran aksi sosial ini pola atau aktivitas belajar siswa baik di dalam atau dengan kelompok yang dilakukan dengan dengan cara terlibat di dalam hal masyarakat terlibat dengan masyarakat sebagai aktivitas dimana siswa itu mendemonstrasikan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial ada tiga itu teman-teman harus ingat soalnya ada semua baik nanti ada model konsiderasi atau model klarifikasi nilai atau model aksi sosial itu kadang-kadang diminta memilih seperti tadi jadi macamnya banyak teman-teman harus memahami jadi jawaban yang tepat adalah A B dan C jadi opsi A ini yang paling tepat berikutnya pada peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 98 penjaraan dan pengerusakan terhadap milik keturunan China di Indonesia Anda diminta melakukan evaluasi terhadap peristiwa tersebut dengan beberapa penyakit budaya stereotip rasisme prasangka etnocentrisme kambing hitam nah menurut Anda pakai kerusuhan Mei 98 itu disebabkan motif politik dan kekseseruan ekonomi yang memanfaatkan penyakit budaya titik-titik jadi kira-kira itu kerusuhan yang pada Mei 98 yang menimpa orang-orang China dimana disitu ada penjara pemergosaan penganiayaan terhadap orang-orang China itu akibat apa oke kita akan bahas satu persatu jadi teman-teman nanti bisa menganalisa apakah 1, 2, 3, 4, 5 itu yang paling cocok prasangka itu sikap yang bisa positif bisa juga negatif tapi umumnya biasanya memang negatif ini berdasarkan keyakinan tidak berdasarkan fakta atau bukti jadi prasangka itu meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain prasangka ini biasanya hanya pada level pikiran hanya ada di benaknya saja kemudian yang kedua adalah stereotip itu penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan contohnya orang Cina pelit orang Cina setidaknya memandang dan lain-lain itu stereotip kemudian yang ketiga diskriminasi nah kalau prasangka tadi hanya dipikirkan kalau diskriminasi itu sudah dimelalui tindakan perilaku menerima atau menolak seseorang karena berdasarkan keanggotaannya ada kemudian ada etnocentrisme itu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu menganggap bahwa kebudayaannya lebih baik daripada budaya orang lain jadi memandang baik-buruknya budaya orang lain itu dari budaya kita dan itu tidak benar itu namanya etnocentrisme kemudian kalau rasisme teman-teman saya juga tahu ini membedakan konsep berdasarkan warna kulit bentuk wajah dan lain-lain contoh kasus di Papua itu rasisme salah satu kalau etnocentrisme contohnya banyak misalkan kebudayaan carok di Madura itu ya itu menurut kita itu buruk tapi menurut mereka baik jadi kita tidak boleh menghakimi mereka dari sudut pandang budaya kita yang terakhir adalah kambing hitam atau scapegoating kambing hitam mengunggapkan kalau individu tidak bisa menerima perilaku tertentu perlakuan tertentu yang tidak adil maka perlakuan itu akan dapat ditanggungkan kepada orang lain contoh yang kambing hitam itu contohnya Petrus itu kambing hitam kalau rasis Papua kalau etnocentris itu contohnya kerusuhan di antara suku Madura dan suku Dayak itu kerusuhan di Kalimantan itu etnocentrisme jadi yang ada hubungannya dengan peristiwa 13-14 Mei 98 yang menganggap orang Cina itu pelit orang Cina itu serakah rasis juga karena membedakan warna kulit kita membedakan antara suku kita dengan suku sukunya Cina rasis juga kemudian juga prasangka artinya kita itu mungkin saja berprasangka ketika itu ketika terjadi peristiwa itu banyak orang-orang Nusa itu menyanggap bahwa orang-orang Cina itu banyak korupsi dan lain-lain padahal belum ada buktinya jadi ada 1, 2, 3 yang merupakan penyakit budaya karena kerusuhan 13-14 Mei 98 jadi jawaban paling tepat adalah opsi B kemudian soal berikutnya kode moral seseorang berkembang melalui interaksi dengan model sebagai model orang tua memberikan contoh aturan moral yang kemudian diinternalisasikan oleh anak nah setelah terinternalisasi kode moral akan menentukan perilaku mana yang mendapatkan hukuman atau tidak nah menyimpang dari kode moral akan menentukan penyesalan atau mencela diri nah teori yang menyatakan bahwa rasa mencela diri setelah melanggar standar akan menjadi sumber motivasi untuk menjaga perilaku adalah titik-titik jadi fokus kita disitu adalah interaksi model jadi kita sebagai model gitu ya teman-teman orang tua sebagai model guru sebagai model itu teori yang apa ini jawaban yang paling tepat opsi E teman-teman kalau modeling itu teorinya khas bandura nah kalau teman-teman belum mengenal teori bandura saya berikan penjelasannya sedikit gitu ya tentang teori bandura jadi menurut Albert Bandura atau bahasa lainnya teorinya yang paling terkenal adalah teori meniru atau modeling kita mengemukakan bahwa peserta didik belajar melalui kegiatan meniru jadi pengertian meniru bukan berarti mencontek akan tapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain khususnya guru makanya dinamakan modeling gitu ya guru dalam menyampaikan pelajarannya harus memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah untuk memilih metode mana yang akan diikuti dan diterapkan dengan mengerjakan soal-soal ya itu jelas sekali itu modelingnya gitu ya individu mengamati model bila ia percaya bahwa dirinya mampu mempelajari atau melakukan perilaku yang dimodelkan jelas ya ada prinsip-prinsip ya ada prinsip imitasi kemudian modeling ya kemudian respon dan lain-lain itu banyak sekali teman-teman bisa baca sendiri ya ini tentang dari model maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E berikutnya salah satu indikator di kelas rendah adalah titik-titik yang 3.5 ya menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan daniwan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan Pak Budi seorang guru SD kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan kade tersebut nah bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh Pak Budi ketika membuka pelajaran adalah titik-titik jadi kalau kita lihat opsi pilihan gadanya silahkan teman-teman lihat opsi pilihan gadanya itu kelihatan sekali bahwa disitu diminta kita itu membedakan antara kegiatan motivasi yaitu pembuka pelajaran dengan menutup pelajaran dan kegiatan inti jadi kegiatan membuka pelajaran itu tidak sama dengan kegiatan inti tidak sama dengan kegiatan penutup kita langsung saja yang opsi A membuat kesimpulan membuat kesimpulan tentang jenis-jenis dan lain-lain seterusnya ini membuat kesimpulan itu biasanya letaknya dimana jelas sekali itu kegiatan penutup pelajaran bukan pembukaan kegiatan penutup kemudian memberikan pesan agar tidak agar selalu hati-hati nah pesan dan kesan itu juga masuknya di refleksi refleksi pembelajaran tentu saja ada di kegiatan penutup kemudian membagikan kuis-kuis itu termasuk evaluasi evaluasi itu masuk di kegiatan penutup juga ya bukan pembukaan menceritakan petani kecil yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar nah ini motivasinya ini kegiatan pembukanya yang ini kemudian membagikan tugas untuk mengamati hewan piaraan nah ini pengamatan terhadap hewan piaraan di rumahnya ini bisa kegiatan penutup juga ini membagikan tugas ini PR gitu ya jadi ini kegiatan penutup maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B next berikutnya harga jagung pada bulan April sampai dengan Agustus disajikan dalam grafik batang sebagai berikut nah presentasi kenaikan harga jagung dari bulan Mei sampai Juni itu 25% maka harga jagung pada bulan Mei nya berapa disitu dilihat teman-teman Mei nya X gitu ya Juni nya 6.300 ya kenaikan nya adalah 25% oke kita akan berikan pembahasannya silahkan teman-teman simak gitu ya ini gambarnya ya pertama kita akan cari dulu kenaikan jadi kenaikan itu kan berarti 6.300 dikurangi X kan gitu ya kenaikannya berapa kan berarti 6.300 dikurangi X nah kalau kita buat dalam prosentase maka rumusnya gini kenaikan dibagi harga awalnya dikali 100% kenaikan dibagi harga awalnya atau harga sebelumnya dikalikan 100% kan gitu mencari presentase kan begitu nah kenaikannya tadi adalah 6.300 dikurangi X kan ya harga awalnya X nah tadi diketahui bahwa presentasenya 25% maka kita tinggal masukkan 25% itu 6.300 dikurangi X dibagi X dikali 100 nah 100% nya dipindah ruas jadi 25% per 100% sama dengan 6.300 dikurangi X per X kan gitu nah kalau 25% dengan 100% bisa disederhanakan masing-masing dibagi 25% maka jawabannya 1 per 4 kan berarti 1 per 4 sama dengan 6.300 dikurangi X per X nah kalau sudah begini kalikan silang 1 dengan X itu kan silangannya 1 kali X itu X 4 kali 6.300 tinggal dihitung ya 25.200 ternyata 4 kali X 4 X jadi X sama dengan 25.200 dikurangi 4 X nah 4 X nya pindah ke ruas kiri karena disitu negatif 4 X maka kalau pindah ruas kiri jadi positif jadi X tambah 4 X jadi 5 X 5 X sama dengan 25.200 maka X nya ya 25.200 dibagi 5 ketemunya adalah 5.040 jadi harga bulan Mei nya atau X nya itu adalah 5.040 jawaban yang paling tepat adalah opsi yang ini yang D oke next berikutnya hasil perbaikan pembelajaran dalam PTK pada suatu siklus dipakai sebagai dasar untuk merencanakan perbaikan pada siklus berikutnya nah pihak yang tepat untuk menyebar luaskan hasil penelitian adalah titik-titik kepala sekolah guru dan karyawan sekolah peserta didik di kelas penelitian dinas pendidikan setempat atau guru dengan problem yang sama oke berarti kalau kita membahas mengenai apa namanya itu penyebar luasan kita berarti mengenal tentang diseminasi diseminasi itu indikator pada 120 kelihatannya indikator paling terakhir apa itu diseminasi saya jelaskan jadi diseminasi itu adalah penyebar luasan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh seorang guru atau calon guru sangat perlu untuk didesiminasikan nah tujuannya adalah untuk penelitian yang telah dilakukan itu dapat diketahui oleh orang banyak jadi diseminasi itu yang menyebarkan luas yang menyebar luaskan siapa? ya guru tempat terbaik dalam diseminasi ya guru kumpulan guru-guru apalagi guru-guru dengan problem yang sama itu bukan menjadi pewenang dinas pendidikan bukan menjadi pewenang peserta didik guru karyawan sekolah atau kepala sekolah itu guru itu sendiri jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut ada menentukan hipotesis menentukan prosedur kerja menentukan variable mengumpulkan data mengolah dan menganalisis data setelah menemukan adanya masalah pembelajaran di kelas yang harus dilakukan adalah jadi rumusan masalahnya sudah ada teman-teman nah kalau ada soal seperti ini teman-teman saya kira juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang bagaimana metode ilmiah di metode ilmiah itu ada beberapa langkah yang pertama itu rumusan masalah nah tadi sudah dibahas ya yang kedua hipotesis yang ketiga itu baru menetapkan variable kemudian prosedur kerja kemudian baru pengumpulan data setelah itu diolah datanya kemudian dianalisis kemudian membuat kesimpulan yang paling terakhir adalah melakukan pengkomunian hasil penelitian itu ada 8 langkah metode ilmiah jadi teman-teman harus hafal ini karena pertanyaan ini banyak sekali dan diputer-puter urutannya diputer-puter nah maka jawaban yang paling tepat yang mana hipotesis dulu ya baru variable jadi 1 3 kemudian 2 kemudian 4 kemudian 5 jadi 1 3 2 4 5 gitu ya berikutnya guru melihat jawaban budi dan menemukan jawaban budi dari menemukan 7.850 setelah menyelesaikan soal berikut alih mengelompokkan bilangan dan seterusnya itu ya 1 3 5 7 9 11 dan seterusnya bilangan-bilangan pada impunan ke-20 adalah titik-titik jadi intinya itu budi sudah mendapatkan jawabannya itu ya ternyata jawabannya itu belum benar belum benar teman-teman bisa menguji sendiri bahwa jawaban dari budi itu belum benar nah karena belum benar sudah bisa menjawab tapi belum benar maka tidak mungkin itu identifikasi masalah tidak mungkin melaksanakan rencana karena itu sudah selesai kalau sudah selesai benar atau tidak salahnya itu berarti kita harus melihat kembali penyelesaian jadi jawabannya yang paling tepat ya opsi C itu karena sudah dilaksanakan ya akhirnya perhatikan kutipan cerita berikut warga kerajaan Vistulina sedang berbahagia Permaisuri melahirkan seorang putri cantik raja yang memberi nama Dandilia karena wajah putri itu cantik seperti bunga Dandilia ya putri Dandilia tumbuh menjadi putri yang terdah sistem luar rambut hitam berkilau menyerupai kaca setiap orang yang melihatnya pasti berjahat agung benar-benar putri berambut kaca komentar mereka kehidupan berjalan dengan indah hingga suatu hari muncul malapetaka kebakaran hebat meluluh lantakan kerajaan Vistulina perga Vistulina menyelamatkan diri ke kerajaan Al-Nikota tetangga mereka karena terburu-buru mereka tidak sempat membawa barang berharga selain baju yang melekat di badan struktur teks fiksi struktur teks fiksi kita sudah pernah bahas apakah resolusi klimaks konflik orientasi atau kode oke sebelum kita jawab ini teman-teman harus paham dulu tentang struktur teks fiksi atau struktur teks fiksi jadi narasi itu pertama ada orientasi itu bagian awal pengenalan tokoh biasanya watak-watak tokoh tempat awalnya kemudian komunikasi itu mulai ada masalah nah kalau masalahnya itu puncak namanya klimaks klimaks itu kalau di struktur teks narasi masuk di komunikasi setelah komunikasi ada klimaks klimaksnya masuknya di komunikasi kemudian setelah klimaks baru resolusi itu penyelesaian masalah mulai ada titik terang menyelesaikan masalah kemudian yang bagian terakhir itu kode atau mana suka atau biasanya amanah pesan perubahan sikap tokoh itu juga kode kode nah dari sini kita bisa ya nah kalau di sini adalah awal mula diterangkannya tentang dandelia jadi tokoh utama di sini adalah dandelia dandelia baru dilahirkan kemudian ciri-cirinya dan lain-lain wataknya dan lain-lain gitu ya berarti itu masuknya di kegiatan orientasi karena baru awal sekali baru mengenalkan tentang siapa dandelia bagaimana ciri-cirinya itu berarti kegiatan pengenalan tokoh itu jawaban yang paling tepat berarti opsinya di oke itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini jangan lupa belajar karena dua hari lagi kita sudah tes ya bagi teman-teman yang belum melihat informasinya silahkan cek ya jadwal tesnya sudah ada undangan tesnya untuk simulasi juga ada jangan sampai terlambat gitu ya karena besok sudah simulasi bagi teman-teman yang lembur untuk belajar saya ucapkan selamat lembur gitu ya semoga saja nanti teman-teman semua pencinta dan ema channel lolos di PPG 2022 terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya